Kita lanjutkan berdialog bersama dengan Bu Hisan dan juga Bung Daniel. Saya ke Bung Daniel terlebih dahulu. Bung Daniel, tadi kita dengarkan bersama sebetulnya dalam persidangan sebelumnya, Bapak Ngulaluyo yang ada di sana menyebutkan bahwa sebetulnya tidak ada masalah bagi warga Kepulauan Seribu. Mereka disuguhi makanan di sana, dan jika kemudian kita merujuk pada pilkada misalnya, putaran pertama, justru Pak Ahok juga menang di Kepulauan Seribu. Artinya sebetulnya yang terjadi di sana dirasa tidak menista barangkali oleh masyarakat di Kepulauan Seribu. Komentar Anda? Iya, saya tentu melihatnya secara umum, sosiologis, antropologis. Nah, tentu yang merasa dinistakan kan bukan cuma orang Kepulauan Seribu, tapi kemudian seluruh umat Islam. Karena yang dinistakan itu adalah Al-Quran, yang dinistakan itu adalah ulama, ulama, yang dinistakan itu adalah penganut Islam. Kalau kemudian ada yang merasa tidak dinistakan, ini kan masalah sensitivitas dari masing-masing manusia itu sendiri, masing-masing pemeluk agama sendiri. Seharusnya Pak Ahok sebagai orang Indonesia itu memahami betul secara antropologis orang Indonesia seperti apa. Jadi tidak kemudian menabrak rambu-rambu di mana dilarang misalnya. Kan kita pahami cara orang Islam di Indonesia, itu pasti sensitivitasnya akan sangat tinggi. Kalau kemudian yang dihinakan atau yang dijelek-jelekan itu adalah Allah SWT, Nabi, Al-Quran, itu pasti mereka akan marah luar biasa. Nah, kalau sudah tahu secara antropologis seperti itu, seharusnya tidak masuk pada ruang itu. Itu yang sebenarnya ditambahkan. Jika pada akhirnya kita pahami, dia juga menuliskan di bukunya Anda sebutkan tadi, kemudian di pilkada juga sempat sebetulnya diungkapkan, pilkada babel maksud saya, apakah artinya bahwa sebetulnya beliau mengetahui persis, entah dari rujukan manapun yang beliau percayai, bahwa dia tidak memiliki intensi sama sekali untuk menista, namun pada akhirnya berusaha untuk berkomunikasi layaknya biasa saja begitu. Saya tidak melihat itu. Justru yang kita lihat adalah pesan itu kan disampaikan berulang-ulang. Tadi kan deretannya sudah jelas. Kemudian disampaikan lagi di puncaknya tentu di Pulau Seribu itu. Nah, apalagi kemudian momentum mau pilkada. Kemudian muncullah kemarahan itu secara akumulatif. Saya pikir, kalaupun itu disampaikan oleh orang yang lain, itu akan juga kemarahan yang sama akan muncul. Kemarahan yang sama akan muncul. Komentar, Paisan. Ya, jadi saya sependapat kalau namanya sensitivitas keimanan dari berbagai macam lapisan masyarakat itu kan berjenjang, bertingkat-tingkat. Jadi bukan berarti kalau misalnya beberapa orang yang di Kepulauan Seribu tidak menyatakan ketersinggungan dan sebagainya, kemudian itu menjadi bukti bahwa tidak ada pengirahan, tidak. Tidak seperti itu. Kenapa kemudian yang jutaan menjadi tersentuh? Nah, itu kan persoalan. Berarti ada sesuatu kan. Tidak mungkin orang itu digerakkan dengan jutaan manusia. Kekuatan apapun di Indonesia, apakah partai politik atau kekuatan organisasi kemasyarakatan Islam atau organisasi yang lain, tidak mungkin bisa menghadirkan jutaan manusia di Jakarta dalam satu titik. Dan bahkan dengan kumpulnya jutaan umat di dalam satu titik dalam waktu yang dekat. Tidak ada rangkaian sebab-akibat sebetulnya. Jika kita memasukkan unsur bahwa Buniyani salah satu penyebabnya yang sempat upload, kemudian ada kata-kata yang diungkapkan beliau waktu itu di media sosialnya dengan menghilangkan istilah pakai begitu, sehingga memperkerukadaan yang mana saat ini juga beliau sedang ditersangkakan begitu atas kasus yang sama. Ini menambah unsur-unsur yang Anda sebutkan tadi sebab-akibat. Tidak ada masalah apakah menggunakan kata pakai atau tidak. Itu sama karena di sana ada aktornya, yaitu bahwa ada alat untuk membodohi umat. Alatnya apa? Al-Quran. Siapa yang biasa menafsirkan dan menyampaikan sesuatu firman Allah itu? Kan tidak ada lain, kalau tidak usah ya ulama. Nah jadi saya kira sudah given soal itu. Dan bagus juga kalau misalnya Pak Ahok hari ini menghadirkan berbagai saksi dari Bangka Belitung, tapi itu tentu tidak untuk mengurangi delik bahwa dia sebagai pelaku atau penista. Tetapi untuk, pendapat kami ya, untuk mengurangi, meyakinkan kepada majelis agar hukumannya dikurangkan atau diringankan. Kan begitu? Karena sudah agak sulit menurut kami, menurut pandangan saya sebagai alat hukum juga, agak sulit untuk keluar dari delik itu. Nah oleh karenanya apa yang dibangun sekarang, saya kira tidak lagi pada bagaimana mengungkap fakta atau justru menolak fakta atau membuktikan sebaliknya. Tapi bagaimana memberikan sinyal kepada Hakim agar hukuman Pak Basuki didingankan. Saya kira itu yang sedang diskenariakan hari ini. Saya tanya ke Bung Daniel soal sinyal hukuman Hakim. Sebetulnya Anda sebagai bagian dari pelapor, pelapor maksud kami, pelapor. Ekspektasinya seperti apa hukuman terhadap Pak Basuki? Saya pikir hukuman yang pantas ya. Yang paling pantas ada tentunya dihukum yang kemudian memberikan rasa keadilan publik. Seperti hukuman maksimal yang didakwakan. Tentu itu harapan kami itu pertama. Kemudian kedua, Hakim juga harus perhatikan, ada kasus ini adalah kasus penting. Selain sebenarnya secara teknis, kasus yang ringan saja. Artinya ringan ditangani. Tapi kemudian jadi sangat penting karena dibuat kompleks. Oleh sebab itu, ini jadi seperti ada pertaruhan di sini. Kalau Hakim keliru membuat keputusan, itu akan memberikan dampak yang tidak baik tentu untuk hukum kita ke depan. Kemudian kedua, secara sosiologis, secara antropologis, kehidupan, keagamaan, kita pun akan terganggu. Anda bayangkan kalau kemudian nanti orang akan menggunakan, misalnya kalau Ahok bebas, orang akan menggunakan kalimat yang sama untuk memperhinakan agama orang lain. Nah, ini akan mengganggu kehidupan toleransi kita. Ini akan mengganggu keberagaman, keberagaman agama ras di Indonesia. Baik. Menalkah kemudian sinyal itu sebetulnya juga yang ingin ditransfer oleh MUI, sehingga lahirnya pandangan dan sikap keagamaan agar bagi siapapun di luar sana untuk tidak melakukan hal yang sama. Ya, dari awal, Ki Maruf Amin sebagai Ketua Mumah, Mahdus Ulama Indonesia, dalam satu persidangan yang besar, dan dihadiri juga oleh Kapolri, bahwa ini murni kasus politik. Maaf, maaf, kasus hukum. Kasus hukum yang harus dipertanggungjawabkan oleh Pak Ahok sebagai pelakunya. Jadi tidak ada kaitannya, ataupun pretensi bahwa Mahdus Ulama mendorong ini agar Pak Ahok di penjara. Tidak. Tetapi ini memang murni kasus hukum. Bahwa kemudian hukum telah mengatur, yaitu pasal 56A dan pasal 56, ya memang itu seperti itu. Maka dalam bahasa atau terminologi hukum bidana, barang siapa, kan begitu? Nah, barang siapa melakukan tindak bidana, blablabla, blablabla, maka inilah hukumannya. Artinya ini satu warning kepada siapapun bahwa jangan rakyat biasa, jangan juga pejabat publik, atau siapapun yang melanggar pasal 156 tentu akan dipidana. Nah, tadi kembali, berapa pidana yang akan diputuskan oleh Pak Ahok tentu adalah keundangan penuh majus yang mulia, yaitu hakim. Nah, dari mana dasarnya? Setelah mempertimbangkan berbagai hal tadi. Satu, terdakwa juga dipertimbangkan. Apakah beliau memang, kita lihat, Pak Ahok banyak berbuat untuk membangun majus segala macam-macam, itu barangkali nanti oleh hakim menjadi sesuatu yang meringankan. Karena itu memang demikian dalam hukum. Kemudian, bagaimana saksiannya? Saksi semua memberatkan semua. Tidak ada satupun saksi yang menolak bahwa Pak Ahok tidak pernah pidato di sana. Dan Pak Ahok sendiri tidak pernah membantah bahwa beliau tidak pernah berbicara di sana dan yang ada di Youtube itu. Artinya iya. Nah, artinya rangkaian-rangkaian ini semua ini menjadi masukkan bagi majelis untuk nanti memponis sesuai dengan keyakinannya. Dan ponis di dalam pelaku penista agama, di dalam jurisprudensi, tujuh kasus yang telah diponis bahkan sampai ke tingkat mahkamah agung, tidak ada satupun yang lolos. Hukumannya paling ringan satu tahun, yaitu Pak Permadi. Selebihnya di atas dua tahun. Bahkan ada yang maksimal empat tahun sampai lima tahun penjara. Nah, dari rangkaian kasus ini, kalau kemudian menjadi satu saja lewat, apa yang dimaksud di dadal tadi, ini menjadi persoalan hukum. Loh, satu kasus dari A sampai Z dihukum kok tiba-tiba ada yang lolos. Nah, inilah yang tentu menjadi kerisauan semua kita ini. Jadi jangan sampai nanti ada keistimewaan diberikan oleh siapapun dalam hukum. Karena apa yang dimaksud dengan Pasal 27 Undang-Undang 145 itu equality before the law. Semua warga negara bersamaan kedudukannya di depan hukum. Jadi, enggak ada yang namanya rakyat biasa, rakyat miskin, orang kaya, pejabat publik, gubernur, presiden pun. Kan begitu? Sama di mata hukum. Saya cuma khawatir ya, kalau kemudian proses hukum ini tidak menghasilkan sesuatu yang sesuai dengan kondisi kebatinan publik, sebutlah begitu ya. Maka kita akan buat standar moral baru, akhirnya nanti. Bahwasannya kalimat ugal-ugalan seperti yang dilakukan oleh Pak Ahok itu bukan pelanggaran hukum. Karena ini kan sekarang pertarungan di persidangan ini seperti pertarungan tafsir Masa Braham. Kenapa? Karena faktanya sudah ada. Pak Ahok sendiri tidak membantah fakta pernyataan dia yang menurut kami itu adalah produksi dari lisan ugal-ugalan itu. Tapi kan yang kemudian dimunculkan di persidangan ini adalah mereka-mereka yang punya tafsir yang bisa membenarkan dan memahfumkan apa yang disampaikan Pak Ahok. Kan itu yang terjadi ini sekarang. Nah, jadi kalau kemudian hakim berdiri misalnya menganggap apa yang disampaikan Ahok itu mahfum dan biasa dan wajar. Ini yang sangat berbahaya akan terbangun satu konstruksi kebudayaan baru seluruh konstruksi moral baru bahwasannya lihat lisan model Ahok itu ya nggak apa-apa biasa saja. Maka orang akan memproduksi rame-rame model seperti itu. Ada standar moral baru nih kira-kira gitu. Dan jangan lupa 156A itu dulu pernah di uji di Mahkamah Konstitusi dan ditolak. Artinya landasan filosofis yang dibangun oleh majelis konstitusi saat itu ya bahwa ini sebagai satu penjaga nih. Penjaga mahkota. Mahkota apa? Indonesia ini kan multi dimensi ya. Multi agama, multi budaya, multi etnis. Dan berbagai macam golongan bangsa ada di sini berwarna. Oleh karenanya disusun dalam kebinekaan yang namanya Ika dalam satu bingkai. Nah kalau sampai pasal 156A itu tadi di uji kemudian dikabulkan hancur bangunan itu. Karena apa? Tadi yang kita risaukan. Setiap saat yang namanya Polri akan menghadapi laporan si A agamanya dihina oleh B C Agamanya dihina oleh X dan seluruhnya. Bung Isan dan Bung Daniel kita lanjutkan saat lagi kita harus beri sejenak dan beri setap laporan bersama kami dalam special report kami akan kembali untuk Anda saat lagi.